Intro I will run, I will climb, I will destroy I'm undefeated, oh Jumping out of my skin, pull the coat Hello guys, berkembali dengan rancangan Ratchet King ya Hari ini saya nak review Fully Auto Machine Fully Automatic Open Machine Yang paling baru dalam market ini Inilah ada brand saya sendiri So Fully Automatic ini Didatangkan dengan peti ais sekali So specialnya Tak payah nak ambil susu Pergi peti ais Simpan dua peti ais Tak perlu Simpan saja dalam masin ini Fresh Mew semua boleh Yang penting susu sahaja Tak boleh pakai susu tepung ya So hari ini kita unbox dia Kita unbox dia Kita tengok ada apa So ini brand Atas nama saya sendiri J Coffee ya Okay Okay Bersini datang dengan Bruce Dan menu So menu dia dalam bahasa Inggris Okay Don't worry Don't worry Dalam bahasa Inggris Okay Jangan pakai Jangan setting Ini semua ada Dekat sini Okay 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 Kita langsung Sebalik kepada Ambox So Kita coba tengok Ada apa Dalam sini Okay Plug Plug Malaysia ya Ini pelang dia So Cari Buka ini Tidak ada apa Masin ini sangat kecil Okay Saya paling suka Memang sangat kecil Memang sangat kecil Okay Sudah unbox Mesin dia Okay So Kita Start unboxing dia Kita sudah unbox So Ini pandanya Kitang Hijam Dan Putih Tempat sertai Ini Tempat untuk kita letak susu Dan Kita letak kembali So Terutih isannya Boleh orientering temperature So Saya akan Start unboxing ini Kita dekatkan Kita lihat Macam mana untuk Operat fusion ini So Untuk isi air Kita kita ambil ke sebelah sini kita untuk tempat ini besar sebab mesin ini memang sudah kecil so airnya saya rasa dalam satu liter, setengah, dua liter jadi sudah pakai, misi balik untuk buang sampahnya ini sistem panu baru so the first in the market yang tarik pakai depan so ini, buang sampah dan kita tengok buruh head system buruh head system adalah paling banyak sistem sistem yang macam ini, saya rasa kebanyakan auto mesin yang ini yang paling baru barang ini tidak perlu servis ok macam mana nak cuci barang ini, senang saja rendang dalam air bersih-bersih kasih keringlah pakai kain letak kembali begitu saja untuk letak kembali just tekan press itu dia lepas tu untuk sampah ini kita buang buang supaya bawang sampah dia sebesar lah kalau sudah pakai setiap hari kalau dapat cinci bersih, letak kembali jadi ini cara untuk menutup kembali ini atas dia sebelah sini ke atas tetap balik sini ok ke sini dan tetap kembali ke sini itu saja untuk maintenance so maintenance dia kebanyakan auto so dia akan berusaha sendiri semua dia akan buat sendiri lah jika tidak perlu kacau sangat biar dia sendiri yang buat ok mari kita start dari sini kita isi bit kita isi susu so mari kita start setelah kita isi air ini dia saya isi air dan kita kembalikan di sini ok itu dia so start up machine buka kemplak terus jadi ok setelah machine on kita mau setting so ini machine yang baru so setiap machine yang kalau member sudah ada terima kita akan suruh buat set up macam mana nak buat set up untuk first starting machine ni kita pergi ke setting setting kita set calibration calibration kita tekankan 100 100 ok code di sini bawah ini temperature so saya akan adjust ke 95 untuk temperature untuk espresso lah so saya akan set ke temperature 75 dan tekan ok 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 lepas tu go out ok kita buat lagi satu calibration untuk heat maintenance heat maintenance dia maksud dia waktu you on machine punya jam heat maintenance untuk machine tu berapa saya akan masukkan code 1 0 1 so dia punya heat maintenance itu 35 saya akan set pergi 45 so tekan ok sudah ok dan kita keluar ok so sekarang kita pulang kepada menu yang kita mahu so ini coffee setting coffee setting ini first espresso ini untuk stronger espresso you nak banyak you kasih banyak you nak kasih 1 1 bin tu makin kurang 2 bin 3 bin 4 bin 5 bin maksud dia 5 bin tu 5 biji pin bukan ya maksud dia punya stronger coffee tu dia punya dia punya coffee punya amount ini air dia berapa kita nak espresso itu terpulang pada cup yang kita nak lepas tu ini temperature saya akan set paling tinggi lah temperature so lepas tu ni bawah calibration itu jangan kacau so kita pergi ke americano americano dia ada lebih satu button ni apa ini air dia so bean you nak berapa sama lah temperature air tu espresso you nak berapa sama lah dan temperature set paling tinggi air ini kena tengok berapa kalau cangkir you tebal you kasi you kasi banyak air loh kalau dia punya cangkir kecil kasi air tak mau air pun boleh so ini kasi air so air dia nak berapa you tekan sejak berapa air so come out then second next coffee menu coffee latte coffee latte ini sama juga ok ini susu susu sejuk you mau minum yang susu sejuk atau susu steam kalau you nak minum susu sejuk you onkan susu sejuk then steam ini tutup kalau you nak minum susu panas ini you off ok off ini kasi steam foam dia besar kecil maksudnya makin besar dia punya foam makin tebal susu dia so dia punya susu dia so you tutup ini dua-dua tutup espresso sahaja keluar so you pilih lah kalau ada orang jenis suka yang coffee latte sejuk dia boleh pilih so ini susu dia akan keluar yang jenis sejuk sahaja ini susu amount dia berapa you nak ok so kalau kalau you nak ini susu dia untuk sejuk time off so biasa kalau minum panas tekan yang on ok yang panas so susu dia akan tebal ok sekarang sama juga cappuccino you mau yang bean berapa banyak ini water coffee nak berapa banyak temperature nak berapa ini susu sejuk susu panas you pilih sendiri sama dengan coffee latte tadi so saya akan buat panas dulu ini steam cappuccino foam dia makin besar saya akan set dekat 3 latte saya akan set pada foam yang nombor 1 jangan terlalu tebal so coffee dia latte kasih banyak sikit lah cappuccino kasih banyak pun apa itu terserah lah coffee nak temperature berapa so ini keluar so sini ada peti ais itu dia peti ais so milk tank ok milk tank ini itu peti ais ini boleh tutup dan buka so you nak buka you boleh nak tutup pun boleh so temperature boleh set berapa sejuk susu you nak saya biasa akan set dekat 2 atau 3 4 lah terserah you lah saya biasa akan set 3 ok terserah lah so thickness susu itu you nak berapa berapa tebal berapa semua itu semua boleh set dekat sini ok terpulang kepada anda lah nak berapa banyak thickness dia you set dekat sini ok so sekarang sound sound ini boleh tutup dan off ok language pula itu tak payah kacau ok itu tak payah kacau sebab dia banyak language ada Chinese ada Spanish ada tak tahulah ini Italy sorry Korea Japan and French ok dan Rusia so banyak lah Arab juga ada so ini untuk cubs dia total you buat berapa cubs sini akan terhitung dalam sistem dia so kita keluar dulu dan ini clean clean ini boleh clean sahaja apa you nak so you boleh automatic cleaning menu cleaning automatic cleaning pun boleh so kita keluar ok ini dia punya main menu so sudah kita terangkan screen dia macam mana function kita buatkan satu coffee so kita sekarang isi coffee bean ke dalam machine ok coffee bean ini masuk dari sini dia ada dua compartment so maksudnya dia boleh tukar bean kalau hari ini you nak minum bean yang Brazil atau bean mana-mana you letak satu compartment bean yang lain you letak satu compartment so you nak bean mana you pilih dia saja dekat sini so misal katanya saya suka minum satu untuk pagi nombor satu so saya letak sebelah sini dan untuk nombor dua kita letak ke sebelah sini untuk yang sebelah sini juga so nanti kita just select mau bean yang mana kita pilih so macam ini you mau bean yang sebelah sana you on mau bean sebelah sini you on itu terpulang kepada anda so sekarang ini susu dia ini dia peti ais dia so peti ais dia special sikit lah sebab ini memang senang nak pakai ini dia memang sejuk lah tengok lah peti ais memang berjalan memang sejuk so dia ada button dekat sini ini jangan salah pasang so buka sini ini cara buka untuk bersih ini untuk pasang so dia ada satu magnetic button dekat sini so sebelah sini ya sebelah button dekat button sini sebelah cucuk dah masuk kembali so nak isi susu isi dari atas saja sudah ya memang senang ya ok so kita buat satu coffee ini kita masukkan bean dulu ok sekarang saya cuba buat satu espresso dulu dan espresso ini saya tidak akan minum sebab saya akan buang so nanti saya kengkap baru saya akan minum so kita buat espresso dulu so kita buat espresso dulu so kita buat espresso dulu ok 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 ini espresso dia haa memang medium raw saja tapi creamer memang cantik ya haa itu dia saya akan buang so kita buat satu kopi yang sedap punya so sekarang saya nak minum cappuccino macam mana ya nak buat cappuccino tadi kita sudah set menu dia tapi kita kalau nak minum sejuk ke panas tu kita boleh double check dekat sini haa pergi cappuccino so saya minum yang panas haa ini bean nya strong jangan strong sangat lah haa kasih dua biji tiga biji cukup haa susu kopi sikit temperature kasih panas haa kita tak payah minum yang sejuk saya mahu minum yang panas kalau kita minum yang sejuk ini pop off ok kalau kita mahu minum yang panas ok ini on satu untuk volume susu dia haa ini volume makin besar dua makin banyak tiga makin banyak cup yang besar besar itu memang tiga lah biasa cup yang kecil saya akan satu dua saja so saya akan letakkan satu so kita start ok ini sudah setting so kita ke cappuccino so cappuccino flash ok kita tunggu dia hit up susu dia jom jom kita buat kopi sedap-sedap punya itu dia itu dia oh kopi dia mengancam ini oh lemak-mengak itu dia itu dia sudah jadi lihat kau-kau kau-kau memang sedap mari kita coba hmm full lama memang sedap hmm kalau berasa susu tak cukup banyak tambah dekat sini saja berasalah kalau susu tak cukup banyak itu terpulang kepada sendirilah berasa kalau susu tak cukup banyak akan tambah susu banyak cukup itu kalau anda nak adjust dekat screen di belakang apa boleh so anda rasa tak cukup panas tak cukup banyak susu tambah lagi supaya dah panas lagi haa itu dia cukup hmm itu dia susu dia makin banyak lagi memang sedap kau susu dah ok so ini lah simple set up untuk macam mana cara pakai kalau macam americano macam hot water ini semua boleh select boleh bikin er special setting daripada back screen dia pergi coffee setting sini so milk tank dia ini terpulang kepada anda lah nak set ke tak nak set so mesin ini hmm kalau anda nak set untuk stand by mood so kena pergi calibration sini nanti saya akan kasihkan code ke kamu untuk set so after half hour anda tidak pakai setengah jam coffee mesin ini screen dia akan padam tapi peti ais dia tetap akan jalan ya so walaupun anda sampai besok pagi awal pagi anda nak minum dan anda boleh buat dulu coffee dengan buat coffee lah so anda datang pagi just tekan touch pin settle dia akan touch up then anda akan buat coffee dia terus akan ready sudah sebab penting susu ini dia tidak akan basi sebab dia memang peti sejuk dekat sini ha itu dia saya nak buat review untuk mesin ini pula yang screen saja so ada special setting lagi saya nak recommend ya so nanti saya akan tunjukkan yang special setting ok so sekarang ada handphone dekat sebelah sini apa ya yes coffee machine ini boleh connect ke handphone ada apps dia sendiri so kita boleh set parameter kita boleh set menu kita mahu apa semua macam tadi dalam touchscreen function semua ada dekat sini so kita mahu on off machine semua boleh so mari kita masuk ke dalam app dia dan lihat so saya sudah set up wifi ini link ke kita punya router dekat rumah so kita masukkan dekat sini ok apa dia akan appear dia akan kalau machine ini off so anda tidak dapat lah so tidak dapat connect tekan sini on machine dia on the coffee machine foam frame tekan so dia itu dia coffee machine akan on sendiri itu dia so machine akan di up on sendiri ok coffee akan bersih sendiri ok heat up sendiri everything semua dalam dia sendiri so tak payah nak kacau-acau pun easy bean susu jalan terus ok kalau coffee bean coffee machine sudah ready dia juga akan ready itu dia power on complete so ok kita lihat di sini apps dia ok saya dekatkan lagi sama ok ok kita ada espresso hot water semua ada dekat sini so ini untuk menu dia kita selection apa yang kita mau minum sama juga kita ada custom made menu juga so dia boleh set profile untuk sendiri so macam isteri anda suka minum dia punya profile ini anda boleh set untuk profile kalau anda sendiri suka minum profile lain then anda boleh set up untuk profile so kita dekat sini kita masuk ke dalam sistem dia semua parameter itu add drinks so kita boleh set lah apa yang kita mahu so espresso kita boleh add name of the drink katakan nama David kita tulis David ok save ok ok so kita pergi ke coffee temperature mahu berapa temperature saya mahu mungkin saya suka 95 93 lah amount of coffee kita boleh set berapa kita nak berapa gram number of ground so kita boleh set saya mahu strong punya coffee haa 20 ml cukup atau 40 ml 15 gram biasa saya akan 30 espresso 30 lah pencil ok 28 30 ok so kita save sudah save ini adalah profile you sendiri untuk you punya ok so successful so ini untuk espresso saya so sama juga cup number semua boleh lihat berapa yang saya sudah total buat cup espresso cappuccino berapa saya sudah buat so milk from ini milk canister normal milk pouring time bila you buka bila you masuk susu akan tahu temperature kita set ketiga betul tadi current current temperature mungkin terjual sebab saya baru baru masuk susu set time 3 mini baru buka so parameters ini tak payah set so kita kita pergi ke milk canister drinks yang ini saja yang penting parameters tu saya rasa tak berapa payah nak kacau pula tengok you boleh set semua barang yang macam bean macam semua barang boleh set so sistem dia akan masuk ikut parameters so itu dia alert size milk temperature you might set berapa pump waiting time berapa pump operation duration then grinding bean time ok the number select of cake itu maksudnya dia punya coffee pack itu berapa biji dia akan kasi warning kalau you malas nak set up you kasi saja 20 pack dia akan kasi bunyi so bean pump waiting time pump duration time opening duration itu tak payah kacau lah so coffee bean parameter difference number tak payah semua ini tak payah kacau punya so kalau ini biar saja ini sudah set coffee sudah set drink pun sudah set so kita pergi balik ke menu so sekarang saya nak buat espresso ok betul tadi saya sudah buat espresso so saya tekan espresso dekat sini ok dia akan buat espresso sendiri itu dia ada lagi tinggal sikit bean haa itu dia dia akan buat espresso sendiri ok ini untuk profile normal ini yang saya tidak set lah ini profile normal so so you sudah siap dia akan set sendiri ok selesai ini espresso dia sudah jadi itu dia lepas itu apps dia itu sudah siap so kita sekarang ke sama juga saya suka haa itu ini yang saya set David tadi haa ok David ini maksud saya ini untuk saya sendiri tadi ini mungkin isteri yang suka tapi ini David yang suka so mungkin David punya setting lain pula so kita buat untuk David punya profile apa maksud David punya profile ok sekarang saya masukkan bean bean sudah kurang ok saya masukkan bean sudah kurang ok so tadi ini David punya profile yang tadi saya set itu according to saya punya cita rasa so kita tekan saja David sini ok mesin aku automatik akan tukar parameter dia sendiri itu dia sebab saya suka yang kau isteri kurang suka kau so tak payahlah nak pergi yang isteri punya kau kau saya punya sendiri suka yang kau kau punya so bean lebih banyak extraction lebih kau temperature lebih tinggi sus water temperature tune so kita ini untuk saya punya profile sahaja dia totally boleh set enam profile untuk different enam orang yang lain-lain punya profile macam mungkin bapak suka minum yang cappuccino yang foam lain semua itu semua boleh di set semua setakai apps it's very easy to set ini dia saya punya profile so ini mungkin isteri punya profile so it's different lah so hari ini memang nak review yang terima kasih